Intro Historia Studies Club memuat informasi, teknologi, dan pendidikan Setelah nonton, support like, subscribe, dan bunyikan belanya ya untuk mendapatkan informasi terbaru Halo sahabat HSC, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama saya, adalah belajar sejarah Indonesia kelas 9 Namun, kita akan lanjutkan pembelajaran Membahas tentang strategi perlawanan bangsa Eropa terhadap penjanjahan bangsa Eropa hingga awal abad 20 Sebelum masuk ke beberapa perlawanannya, kita kaji terlebih dahulu ciri-ciri perlawanan sebelum abad 20 Yang pertama, perlawanannya bersifat lokal atau kedaerahan Yang kedua, tidak menggunakan organisasi Tetapi daripada berkompok saja Yang ketiga, dipimpin oleh tokoh masyarakat yang disegani Yang ketiga, mengutamakan kekuatan senjata namun kalah dari segi persenjataan Jadi, ini senjata tradisional melawan senjata modern Yang kelima, dipacah belah Karena kurangnya koordinasi tadi antara pemimpin dengan bawahannya Nah, kita akan cek Yang bagian satu, yaitu perlawanan terhadap Portugis Nah, ini ilustrasi perlawanan terhadap Pertama, yaitu perlawanan rakyat Ternate di Maluku Nah, latar belakangnya Monopoli perdagangan oleh bangsa Portugis Kemudian, bangsa Portugis akan campur tangan terhadap Ternate dan Tidore Penyebar agama Kristen Katolik di tengah masyarakat Maluku yang beragama Islam Kemudian, tokoh perlawanan rakyat Maluku antara lain, Sultan Khairun Dan anaknya, Sultan Babulo Dari kerajaan Ternate Sultan Babulo melanjutkan perlawanan Sultan Khairun Dan berhasil mengusir bahasa Portugis dari Maluku tahun 1575 Nah, selanjutnya perlawanan rakyat Demak Katar belakangnya, monopoli bangsa Portugis di Malaka Kemudian, adanya kebiasaan Malaysia Portugis Dan kerajaan Pajajaran Pada buatan pelabuhan Suna Kelapa Perlawanan Demak dimulai sejak masa perintahan Radaian Pata Yang mengutus anaknya Punus Menyerang bangsa Portugis di Malaka tahun 1512 Namun gagal 22 Juni 1547 Pataila berhasil mengusir Portugis dari Suna Kelapa Dan mengerti nama Suna Kelapa menjadi Jayakarta Nah, perlawanan rakyat Aceh Ini terlihat foto suwatan Iskandar Muda Yang menyerang bangsa Portugis di Malaka namun gagalnya Patra belakangnya, hubungan antara kesuwatan Aceh dan bangsa Eropa Yang dianggap mengancam keberadaan bangsa Portugis di Malaka Tekap kerajaan Aceh di bawah suwatan Alimu Hayat Sa Yang menentang kehadiran bangsa Portugis di Malaka Watan Alimu Hayat Sa berhasil mengusir bangsa Portugis dari wilayah Aceh Yaitu Jayah, Bedi, dan Pasai Kemudian perjuangan rakyat Aceh mengusir Portugis terus berlanjut di bawah suwatan Iskandar Sani Selanjutnya, perlawanan terhadap Aceh Ini adalah kapal-kapal Aceh Perlawanan Sustanan Mataram Terbelakangnya, VWC melakukan monopoli perangan yang merugikan pendagang peribumi Aceh mengakui kedaulatan Sustanan Mataram Dalam Islam, bawah suwatan Agung Tanjokro Kusumo VWC dianggap sebagai penghamat bagi suwatan Agung dalam menekan cita-cita Tekotan perlawanan rakyat Mataram Tengokro Kusumo adalah suwatan Agung Yang menyerang VWC di Batavia sebanyak dua kali Namun gagal Pada masa berita suwatan Aman Kurat I Kerajaan Mataram justru memilih bersama dengan VWC Waduh, kok bisa ya? Selanjutnya, perlawanan kesuwatanan Banten Nah ini, ilustrasi runtuhan karton Kaibon Lantara belakangnya, persaingan dagang dengan VWC di Batavia Rongrongan VWC terhadap politik kesuwatan Banten Tokoh yang memilih perlawanan terhadap VWC adalah Suwatan Agung Tirta Yasa Berbeda ya, tadi suwatan Agung Sekarang suwatan Agung Tirta Yasa Perlawanan suwatan Agung mengalami keagaran Setelah putranya suwatan Agung lebih memilih bersama dengan VWC Ini yang menjadi salah satu kekalahan yang terjadi di beberapa wilayah Ada yang bersama dengan pihak Eropa Perlawanan ya, Banten masih terus berlanjut bahwa pimpinan Kiai Tapa dan Ratu Bagus Nah, selanjutnya perlawanan rakyat Bakasan Nah ini dia, tokoh yang memimpin perlawanan terhadap VWC Sultan Hasanuddin Yang dikenal juga dengan jurulukan Ayam Jantan dari Timur Wah, keren ya Raja Guatalo yang menolak monopoli dan keberadaan VWC di Bagasan Terbelakangnya, kebijakan monopoli dagang VWC terutama nampak Yang berwiklan rakyat Makasar Maka dibuatlah perjanjian Bungaya Tangan nomor November 1667 Kesultanan Guatalo mengakui monopoli perdagangan KWC Dagang asing selain belan diharang Bernyataan dimilai kekuasaan Guatalo Kesultanan Guatalo harus memiliki perang Ini salah satu akibat kekalahan perang ya KWC diperbolehkan mendirikan bentuk pertahanan KWC Kesultanan Guatalo harus memiliki kedaulatan kerajaan Bungaya Ini terlihat beberapa permasalahan di dalam dan di luar juga Selanjutnya, perlawanan terhadap Belanda Ini salah salivasi perlawanan terhadap Belanda Yang pertama yaitu Perlawanan Patimura Nah, terbelakangnya tidak ingin mengandalkan kembali ke Noroko Pada tahun 1810, 1816 Hindia Belanda termasuk melupas oleh Inggris Pada tahun 1817, Belanda kembali berkuasa di Manuku Aturan-aturan yang berindas kembali diberlakukan Aturan kemungkinan dan monopoli perdagangan KWC Setelah berhasil membuat Benteng de Stig dan Benteng de Perdi Perlawanan yang digi membuat Gubernur Ambon terpaksa meminta bantuan pasukan dari Batavia Setelah satu persatu, anak kemungkinan ditangkap dan tewas Patimura pun akhirnya ditangkap dan jatuh hikuman mati pada 18 bulan Selanjutnya, perlawanan pengheran di Monogoro Aturan belakangnya, campur tangan pemerintah kolonial Belanda Terhadap urusan pemerintah Kesultanan Yogyakarta Para pejabat kesultanan diperlukan sebagai bawahan pemerintah kolonial Belanda Beretapan berbagai pajak oleh pemerintah kolonial Belanda Kesultanan Yogyakarta yang buat rakyat menderita Kemasangan patok-patok batas penanggunaan jalan Yang melewati tanah pangeran di Monogoro Ini yang paling penting Untuk ketua yang jelas, pangeran di Monogoro Pangeran Monkubumi Sentot Alibasa Jaya Mojo dan Nyi Ageng Serang Nah, pemerintah kolonial Belanda Menggunakan taktik benteng selso Yang berhasil persepit ruang gerak perlawanan pangeran di Monogoro Perlawanan pangeran di Monogoro Berhasil setelah pemerintah kolonial Belanda Menangkap di Monogoro Pada saat melakukan perundingan Dan kemudian dihasilkan kepada tahun 1830 Nah, inilah lukisan karya Nicholas Finomen Yang bergambarkan perangkapan pangeran di Monogoro Baik, itulah bagian satu Strategi pelawanan bangsa Indonesia Terhadap penjajahan bangsa Indonesia Hingga awal abad 20 Gimana? Bisa dipahami materinya? Oke, sampai jumpa di video berikutnya Saya R. Vanila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh